selamat sore teman-teman dan selamat sore pencinta tanaman senusantara pada sore hari ini kita mau hunting bahan-bahan bonsai yang ada di sekitar sungai ini ini kita lihat pohon-pohon apa aja atau bahan-bahan bonsai apa aja yang bisa kita bawa pulang yang untuk dijadikan koleksi coba kita lihat-lihat dulu apa-apa aja ikutin terus perjalanan kita hari ini Oke kita lanjutkan ini kayaknya amplas hitam ini daunnya dia bercabang-cabang ini batangnya hijau kalau udah tua dia batangnya hitam mengkilat itu batangnya mengkilat hitam kita lihat-lihat lagi ini dia buahnya buah amplas hitam ini dia kecil kayak buah awar-awar ini dia masih muda ini bergecah coba kita buahnya coba kita lihat batangnya ini batangnya masih kecil-kecil semua ini kita lihat lagi apakah ada yang besar atau unik karena disini banyak banget bahan bonsai lampas hitam ini masih kecil-kecil ini masih kecil-kecil gitu itu kayaknya ada yang unik ini masih kecil ini masih kecil ini semua ini hampir hitam banyak banget ini ada yang unik nih batangnya ke belah ini ini batangnya unik nih ke belah ini mungkin ini kita ambil ini kita ambil cuman pakai kecung ini karena tanahnya berpacir mungkin sih agak gampang ini mereka ini yang yang ini ini yang itu itu ini yang ini akar atau cabang cabangnya di dalam inilah hasil perburan kita teman-teman babon amplas hitam unik ini udah unik menurut saya oke sekian dan terima kasih calam satu hobi selamat menikmati